Hai teman-teman semua kembali lagi di video channel YouTube aku dia Wiranti nah di kesempatan aku kali ini ini aku mau buat resep pencok toge ala Sunda ini udah pasti enak banget ya gitu masakan yang sangat ekonomis banget murah meriah ini aku cuma ditambahin tahu goreng aja ini tuh udah nikmat banget ya kalau mau tahu cara buatnya bagaimana jangan di subscribe videonya tonton sampai selesai seperti biasa sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya biar kalian enggak ketinggalan resep-resep aku selanjutnya untuk bahannya disini aku ada 100 gram toge kemudian ada 4-5 siung bawang merah lalu ada cabai rawit hijau sama cabai rawit merah ini tuh sesuai selera aja ya kalau mau pedas boleh ditambah atau kalian enggak suka pedas ini boleh dikurangi kemudian disini juga aku pakai dua ruas jari kencur nah segini ya aku pakainya dua ruas jari aja untuk bumbunya disini aku pakai setengah sendok teh garam kemudian seperempat sendok teh micin nah ini untuk micinnya optional ya kalau kalian nggak mau pakai juga itu boleh lalu ada satu sendok teh gula pasir kemudian disini ada terasi ini terasinya udah aku bakar nah ini aku pakai terasinya yang saset kecil kayak gini ya kemudian terakhir disini aku pakai jeruk limo ini nanti pakainya terakhir aja ya pertama-tama disini aku potong-potong dulu si bawang merahnya ini ya sebelum diulek ini sih tujuannya biar lebih mudah aja diuleknya ya nah lalu kencurnya juga sama aku potong-potong dulu kayak gini nah lalu kita masukin cabainya kemudian terasinya dan terakhir kita masukin juga si bumbu-bumbunya ya nah ini aku akan ulek semua sama bahan-bahannya disini nah ini tuh aku uleknya itu enggak terlalu kasar enggak terlalu lembut juga ya untuk sambal kayak gini menurut aku ini tuh lebih enak diulek kayak gini ya nah ini juga aku masukin air panas disini aku kasih air panasnya secukupnya aja ya kira-kira 50 mili aja kemudian kita aduk-aduk dulu setelah itu aku kasih perasan jeruk limo nah ini si bijinya ini jangan dipakai ya biasanya itu suka pahit disini aku pakai jeruk limo nya satu buah ya aku aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata nah terakhir disini baru kita masukin toge nya ya nah ini si toge nya ini akan aku bejek-bejek sedikit kayak gini ya nah ini udah selesai ini aku ratain dulu semuanya nah ini dia pencok toge ala sundanya udah jadi terima kasih yang udah nonton video ini tekan like jika kalian suka dengan videonya komen di bawah ya untuk ide-ide dan sarannya mau dibuatin apalagi sih untuk video aku selanjutnya jangan lupa juga untuk di-share ke media sosial yang kalian punya ya lalu tekan subscribe untuk kalian yang belum subscribe semoga videonya bermanfaat see you the next video